Tamara Bungke atau yang lebih dikenal dengan nama Tania adalah seorang wanita Jerman Timur yang lahir pada tahun 1937 dan mati pada tahun 1967 ditembak tentara Bolivia. Ia merupakan satu-satunya wanita yang bertempur bersama Shegevara dan gerilyawan Maksis di Bolivia pada kurun tahun 1966 dan 1967. Jadi Tamara Bungke ini atau dengan nama panggilan Tania pertama kali bertemu dengan Shegevara di kota Leipzig di Jerman Timur. Dia sangat mengagumi Shege dan juga sangat mengagumi revolusi Kuba. Akhirnya pada tahun 60-an dia berangkat ke Kuba dan ikut mengurus pemerintahan Kuba di bawah Fidel Castro. Pada tahun 64 dia menyusup ke Bolivia dengan nama lain dan menjadi mata-mata untuk Shegevara. Jadi Shegevara ini pada tahun 6667 bergerilya di Bolivia yang terkenal dengan nama pemberontakan Bolivia. Jadi Tania ini ikut sebagai mata-mata tapi akhirnya kedoknya diketahui dan dia terpaksa masuk ke hutan untuk bergabung dengan Gerilyawan dan dengan Shegevara. Jadi Tania ini adalah sosok wanita yang dicintai oleh Shegevara. Pada tahun 1997 pengarang Amerika Latin Jose Zavata mengeluarkan buku berjudul Tania The Woman Shegevara Love yaitu Tania Wanita Yang Dicintai Oleh Shegevara. Jadi dia sedemikian terpesona oleh sosok Shegevara sehingga dia memutuskan mengikuti Shegevara walaupun sampai ke hutan dan akhirnya mati ditembak tentara Bolivia. Akhirnya pada tahun 1997 tulang belulangnya beserta dengan tulang belulang Shegevara dibawa ke Kuba dan dimakamkan di kota Santa Clara di mausilium Shegevara di kota Santa Clara di Kuba. Jadi ada film yang dibuat tentang Shegevara dan hubungannya dengan Tania ini apalagi ditambah dengan keluarnya buku tentang dia yaitu yang berjudul Tania Wanita Yang C.G. Farah Cintai. Jadi memang ada mungkin hubungan asmara di antara keduanya. Jadi sekian.